Bina sepertinya, percayaan bisa sih enggak teman-teman. Saya tahu mau nonton media, ragu, karena saya jangan melihat bina. Tapi ya udahlah, tapi kalau mau bina-bina siap, jadi percaya aja sama saya. Ya mau gimana lagi ya sebenarnya? Ya sama Nikmir sebenarnya kan lumayan deket ya kita itu. Cuman ya memang karena setahun ini kita nggak ada project bareng, ya nggak bareng gitu. Nah gitu, pas ditantang sama Hollywood suruh boxing sama Nikita Mirdhani, yaudah. Kenapa enggak gitu, ya ayo aja. Karena kan sejauh ini kan Nikmir tuh suka kayak ngomong di sosmed kan jago banget. Aku cuman pengen ngetes tenaganya tuh jago juga enggak gitu. Emang masalahnya awal dari tahun lalu? Karena nggak ada proyek itu setiap kita ada manfaat itu. Beneran gimana sih awal yang selipat? Ya gimana ya, maksudnya tuh ketika ada project bareng, ketika nggak ada project ya masing-masing, kayak gitu-gitu sih, ya ong-kong gitu lah. Nah kebetulan setahun itu emang nggak ada project apa-apa sih sama Nikmir. Siapaan mental kecil lah, aku lawan di keberuntungan. Siapaan mental kecil lah, aku lawan di keberuntungan. Lihat tiap hari, tiap hari loh Tian. Jadi ya lumayan beda sih buat lawannya. Kasiat berapa ronde? Ronde lah, kan setelah ronde awal tuh emang aku kayak suka warping up gitu. Jadi aku tuh memang sama coach aku sendiri tuh, jadi kan ketika ronde awal tuh emang aku suka kayak manasin otot dulu. Nah ronde kedua tuh biasanya aku tenaganya tuh lebih keluar. Rido nggak mawati? Rido supportnya sepeda apa Rido? Gimana dok? Rido supportnya. Berikan juga sih nggak teman-teman. Gak tau mau nonton media ragu, nonton kejaan, nilai-nilai, ya udahlah. Jadi kalau kamu dinarnya siap, berarti berkaya aja sama dia. Walaupun sebenarnya, ya kaya-kaya teman-teman. Ada rasa kawatir apa? Ya pasti lah. Enggak, karena dia takut hidung aku bengkok. Tenang sayang, nanti aku udah siapin dokter operasi kalau hidung rusak. Iya kan kalau awal dikasih tau sama Dina soal tinju ini gimana sih? Gapalnya ini ambisi, ambisius. Kalau dia udah mau sesuatu itu pasti jadi. Tapi maksudnya tuh kalau ini kayak orang-orang, jadi enak ke badannya juga. Selama nggak ngurungin siapa-siapa dan ini untuk memajukan tinju Indonesia juga ya. Dia aku support. Walaupun udah biasa nih nggak tahu nonton atau nggak, bisa jadi juga. Mampanya dia juga nanyain, jangan tinju katanya. Dina, sampai akhirnya kamu mau berlalu-lalu tinju dengan Nikmir sendiri, apa sih alasan yang terutamanya itu apa? Awalnya itu kan aku di-invite buat tinju, terus aku kayak, yaudah ayo, kaya gitu. Nggak dikasih tau dulu lawannya, lawannya itu masih ganti-ganti, kaya gitu. Terus tiba-tiba keluarlah lawan Nikmir, aku langsung, awalnya tuh aku kayak shock gitu. Hah, lawan Nikmir, serius? Karena kan memang sih, tidak ada dendam tersembunyi sebenarnya. Tapi kalau kekesalan di sosmed itu aku sempet kayak kecewa sama dia itu. Kok sekarang sering banget gitu, kayak suka marah-marah di sosmed, kaya gitu. Kenapa kan nggak dewasa, kenapa nggak diselesain secara pribadi, kaya gitu-gitu. Aku bayar masalah kecil, suka diobrolin sosmed gitu, aku mulai agak kesel. Pas aku lihat, terus pas aku disuruh tanding, yaudah kenapa nggak gitu. Siapa tahu ya, tenaganya dia nggak segede omongannya dia, kaya gitu. Cuma pengen ngetes aja, walaupun kan sebenarnya secara tinggi tinggian dia ya. Ayah dari fisik tinggian dia aku lebih bendek, cuman ya, menurut aku itu se-challenge sih. Bapak gimana, teh? Bapak gimana, Bapak? Oh, Bapak nggak boleh tinju. Gimana ngomongin? Gimana ngomongin? Soalnya ketenya, nih kita berjalan, ini samar, jangan. Iya, kata Bapak nggak boleh. Cuman kata, ya Pak siapa tahu kan tenaganya lebih gede, Tete. Karena kan itu nanti kita lihat giring kan, walaupun banyak orang misalnya, bahwa gimmick kali itu, gimmick. Gimmick dari mana itu beneran kali, beneran. Dan itu tuh kayak, ya V kita terima sendiri kan, terima masing-masing, sponsor masing-masing. Nah itu, kalau kita tinjunya, apa namanya itu, kayak boongan, perlihatan kali gitu. Itu emang real gitu. Aku kan banyak dibilangin, karena kan aku dulu tuh sempet kayak, banyak project lah, Amanikmir kayak jadi host-cohost gitu kan. Disangkanya tuh karena banyak foto bareng, sangkanya tuh deket banget, temenan gitu. Wah ini gimmick sih, gimmick temenan kayak gitu. Dari mana gimmick temenan yang serius? Kayak gitu, karena setahun ini memang aku nggak sampekan Amanikmir sih. Minus respon dari emang. Gimana? Kalau nggak kajang nggak boleh nih. Ya aku minta doanya aja. Dia emang aku mau taruh tinju, Amanikmir. Yasuransi nggak sih? Nggak ada, Yasuransi. Ya kalau misalkan operasiannya rusak, ya operasi sendiri. Siap dengan segala resikonya banget. Siap dengan segala resikonya, karena aku tuh mungkin umurnya masih di 30 buku bawah ya, jadi kayak masih ada emosi sesaat. Aku tuh, wah kenapa enggak nih aku, kenapa aku nggak aplikasiin di tinju ini aja. Jadi aku tuh kadang-kadang kalau marah di rumah tuh suka merusakin pintu, ngelempar HP. Nah daripada kayak gitu, mendingan coba aku pengen tenaga aku dipakai yang positif, ya udah tinju beneran ada lawannya. Teh, nilai kontraknya berapa sih kalau belum tahu? Nilai kontraknya ada lah. Lumayan nggak sih? Wah lumayan. Teh, tapi yang menarik di depan ada lu sebagai DJ, Teh. Akhirnya bisa... Eh aku nggak pernah lo bilang nih, kalau ada netizen. Lihat aja Instagram, aku juga nggak pernah. Aku, aku selebriti. Aku artis. Nggak pernah aku bilang seperti itu. Aku tuh selalu dari dulu aku DJ. Karena aku nggak pede kalau jadi artis. Kalau jadi artis tuh kan kita harus... Apa namanya? Actingnya sudah lama. Skill hostnya bagus. Aku merasa tidak komenten disitu. Dan aku selalu menulis status aku tuh DJ dari dulu. Walaupun kata orang kan, Aku udah sering masuk TV jadi artis. Aku nggak merasa seperti itu. Aku malah merasa dari dulu DJ. Nggak pernah aku, Aku artis. Kan banyak tuh kayak selebram baru 10K. Terus statusnya public figure. Nggak mau lah. Malu. Penghasilannya belum seberapa public figure. Oke. Tapi dari DJ kan lu terkenal. Bayaran lu mahal juga. Nah. Tapi sekarang lu terjun ke dunia entertain. Gimana? Ya terjun. Lebih menarik kan mana secara penghasilan DJ dengan entertain? Kalau secara penghasilan, ya tetap enak di DJ. Karena DJ tuh lama. Ya misalkan ada penyanyi download. Udah lama di download. Pasti tetap enak di download. Daripada di acting, di host kayak gitu. Tapi nilai tambahan kan. Ketika pandemi kan aku suka nge DJ tuh. Nah nilai tambahan buat tetap survive itu. Dari shooting-shooting. Ikut-ikutan kayak dia lah. Kalau ikutan FDV lah. Jadi co-host lah. Gitu gitu. Komedi lah. Berarti akan banting setir sendiri tuh. Bareng DJ ke hal yang lain. Atau gimana? Gua. Orang bulan ini juga. Aku masih nge-DJ. Ada tiga kontak bulan ini. Beda. Tadi kan Dinar katanya kalau Mara suka mumpul-mumpul. Itu gimana nih. Tapi nggak ke orang. Oh gitu. Kalau Rido sendiri. Ya Mara tuh suka kayak. Ngembangin sesuatu yang di sekitar kamu ya. Ya tapi akhirnya jadi. Ini nggak sih maksudnya. Dengan sifatnya. Yang banget. Pelajaran kan setiap orang itu. Berbeda karakter ya. Cara penyampaian Mara dengan Mara. Aku masih. Bisa diterima daripada Mara-Maraka orang. Atau banyak orang berantem di sosmed. Atau kini-kini kan. Uning dia. Nggak merugiin siapapun intinya. Atau Rido sendiri bisa menangin Dinar. Suka banget. Tergantung nih. Kalau lagi. Iya sebenarnya sih tinggal di grup. Ini tinggal di grup langsung udah ngerti. Dia cepet marah. Cepet hilang. Gitu-gitu. Marahnya. Jadi aku sebulan harus ada marahnya. Kalau nggak ada marahnya. Suka apa ya kayak dagu ganjel gitu. Ureng-ureng ya. Pernah marah besar nggak si Dinar ke tarih doang? Pernah. Pas aku lagi marah ada dia. Aku banderin HP terus HPnya masuk ke dalam pintu. Nyelip. Pintunya rusak. HPnya rusak juga. En selamat menikmati